Intro Tinta cumi ternyata memberikan inspirasi terhadap pengolahan makanan Seperti takoyaki berwarna hitam, pizza tinta cumi dan juga es krim rasa cumi Wow, kebayang ya rasanya seperti apa? Ninja takoyaki Ninja takoyaki merupakan cemilan bola-bola gurita berwarna hitam gelap Diproduksi Kukuru, salah satu toko takoyaki yang paling populer di Osaka Cemilan baru ini terbuat dari adonan yang mengandung tinta cumi-cumi yang memberikan warna hitam legam khas Rasanya sangat lezat Setengah lusin porsi takoyaki hitam ini dijual 600 yen atau setara dengan 76 ribu rupiah Sedangkan satu kotak isi delapan dihargai 92 ribu rupiah Pizza dengan tinta cumi Ada kreasi unik dalam pembuatan tinta cumi Yaitu dibuat campuran untuk membuat adonan pizza Hasilnya pizza berwarna hitam ini yang cukup menggugah selera dan rasa penasaran untuk mencoba ya Ais krim rasa tinta cumi Satu kreasi unik lagi dari Jepang yaitu es krim berwarna hitam yang berasal dari tinta cumi Wow bisa dibayangin gak gimana rasanya makan aiskrim tapi ada rasa cumi-cuminya Bagi anda yang mengaku pecinta kuliner menu unik yang satu ini patut masuk dalam list makanan yang harus dicoba Sajian makanan dengan bahan dasar cumi-cumi memang menjadi primadona di restoran seafood ya Kita bisa menghasilkan yang namanya cumi goreng tepung, cumi asam manis, cumi saus tiram, bahkan telur cumi pun tidak kalah lezatnya Namun yang kita harus ketahui walaupun cumi menghasilkan protein yang cukup tinggi dan rendah lemak Kita harus mengetahui cara pengolahan yang tepat agar supaya dagingnya tidak menjadi alat Nah berikut ini ada tips bagaimana cara mengolah cumi dengan baik Pembelian Pertama-tama saat membelinya pastikan anda memilih cumi-cumi yang masih segar Dan jika membeli cumi-cumi dalam keadaan beku, diamkan dulu cumi hingga mencair Kemudian bersihkan cumi di bawah air mengalir Buanglah tulang rawan dan lapisan transparan yang terdapat dalam tubuh cumi-cumi Buang juga kulit gelap yang terdapat di lapisan luar kulit cumi-cumi Dan pisahkan antara tentakel dengan tubuh cumi-cumi Pastikan juga mengambil bagian keras di dalam mulutnya Dalam memasak cumi-cumi disarankan untuk menggunakan panas tinggi atau panas rendah lambat Teknik memasak tersebut akan membuat tekstur cumi-cumi menjadi lembut sempurna Meskipun tetap terasa kenyal, namun kekenyalannya tidak sampai dalam kategori alat Cumi-cumi dimasak dengan cara ditumis menggunakan sedikit minyak Dan bisa diolah dalam keadaan utuh atau diiris Cukup bumbui garam dan lada setelah masak hanya 2-3 menit Jika ingin menambahkan cumi-cumi dalam sup, masukkan pada saat sup sudah matang Masaklah pada suhu yang tepat sekitar 50-55 derajat celcius Karena jika memasak di bawah suhu 50 derajat celcius, dikhawatirkan bakteri yang ada di dalam cumi-cumi tidak mati Hewan yang memiliki 8 tentakel ini ternyata memiliki sejumlah fakta unik Di antaranya ada cumi-cumi laut yang bisa terbang, ada sunblock yang dibuat dari mata cumi-cumi Dan juga ada gelas dari cumi-cumi Jun Yamamoto, ilmuwan dari Hokkaido University mengungkapkan bahwa cumi-cumi mampu terbang Dengan menyemprotkan air dengan tekanan tinggi sehingga tercipta daya dorong Setelah take off, cumi-cumi laut ini membuka sirip dan mulai meluncur Pengukuran ilmuwan menunjukkan cumi-cumi bisa terbang hingga kecepatan 11,2 meter per detik Dan ini mengalahkan pelari maraton Yamamoto menemukan fakta tersebut dengan menguntik kawanan yang terdiri dari 100 cumi-cumi laut Di barat laut pasifik, 600 km timur di bagian Tokyo pada Juli 2011 Cumi-cumi dijumpai terbang saat kapal peneliti mendekat dan perilaku terbang terkait dengan upaya melarikan diri dari predator Cumi-cumi laut rata-rata berada di udara selama 3 detik Sunblock dari mata cumi-cumi Sebuah inovasi menarik berhasil diciptakan melodi Grace Natalie yaitu sunblock dari mata cumi-cumi Penemuan ini berawal ketika melodi sedang liburan ke pantai di Yogyakarta Ia mendapati nelayan-nelayan yang bekerja di bawah terik matahari sepanjang hari tanpa pelindungan tabir surya Padahal untuk menghindari beragam masalah kulit karena pancaran sinan matahari langsung Kita sebenarnya butuh perlindungan Untuk mengatasi masalah tersebut, melodi berusaha membuat sunblock dari mata cumi-cumi Bahan yang sangat dekat dengan kehidupan para nelayan Penelitian melodi yang disusun dalam karya tulis berjudul Potential of Sweet Eye Lens as UV Absorber ini Berhasil meraih medali emas dalam kategori Life Science di Ajang International Conference of Youth Science di Denpasar tahun 2013 lalu Gelas dari cumi-cumi Ada gelas yang tidak hanya bisa digunakan sebagai wadah minum, tapi juga bisa dimakan Gelas ini terbuat dari cumi-cumi dan diberi nama Ika Gelas atau Gelas Cumi-cumi Gelas ini dapat menjadi wadah air yang cukup sempurna dan unik Tapi di sisi lain juga dapat dimasak dan menjadi makanan yang enak Produk unik ini dibuat oleh sebuah tokoh khusus benda-benda unik di Hokkaido, Jepang yang bernama Fuji Yahonten Untuk membuat gelas tersebut, daging cumi dikeringkan sehingga memiliki bentuk yang sangat kaku dan mampu bertahan ketika terkena air Ketika lapar, gelas itu dapat langsung dibakar atau direbus dan menjadi sebuah makanan yang cukup lesat Harga yang dipatok untuk gelas ini adalah 1180 yen atau sekitar 135 ribu rupiah Hebat ya, ternyata banyak sekali penemuan-penemuan menarik yang dihasilkan dari cumi-cumi Tidak hanya kaya nutrisi, tapi ternyata juga banyak manfaatnya Bicara soal manfaat nih, menurut Anda mana yang lebih baik? Cumi segar yang diolah langsung atau cumi yang diasinin? Dan kalau Anda disuruh memilih, kira-kira mana yang bisa menggugah selera Anda? Cumi segar sih Cumi asin sih Cumi segar Cumi asin sih ya Cumi segar Cumi segar aja Cumi asin Cumi asin Cumi segar Cumi asin sih Sehatan cumi segar Cumi segar sih ya Cumi asin sih kalau menurut saya sih Cumi segar Gak tau sih, kayaknya cuma cuma cumi segar deh Cumi segar sih tetap Sama aja sama-sama cumi, kolesterolnya tinggi